Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel. Lifeboat, atau yang sering disebut perawah penyelamat, adalah salah satu elemen terpenting dalam keamanan maritim. Ini adalah sarana utama untuk menyelamatkan awak kapal dalam situasi darurat seperti kebakaran, kebocoran, atau kapal tenggelam. Kehadiran lifeboat menjadi penentu keselamatan bagi setiap kapal dan awak kapal. Menjadi bagian integral dari standar keselamatan maritim yang ditetapkan oleh organisasi internasional seperti International Maritime Organization atau IMO. Lifeboat menjadi alat utama untuk evakuasi darurat di laut. Pada September 1923, lifeboat paling kuat di dunia dibuat oleh RNLI, Royal National Lifeboat Institution. Perawah memiliki daya tampung hingga 150 orang dan hampir tidak dapat menggelam dengan struktur gandatik dan sekat bajaringan. Lifeboat modern lebih dari sekedar perawah penyelamat biasa. Kapal-kapal ini menawarkan variasi dan inovasi, mulai dari kemampuannya untuk masuk air dengan cepat saat keadaan darurat, hingga hovercraft berkecepatan tinggi. Berikut ini adalah beberapa lifeboat dan kapal penyelamat modern terbaik di dunia. US Coast Guard memiliki MLB atau motor lifeboat sepanjang 14 meter yang terkenal karena daya tahan dan keandalannya, bahkan dalam kondisi paling ekstrim. Keistimewaan dari MLB ini dimulai dari desainnya yang kokoh, mencakup lambung aluminium yang diperkuat dan sistem integritas yang gedap air untuk meminimalkan resiko banjir. Selain itu, lifeboat ini memiliki kemampuan self-reacting yang mengesankan, secara otomatis, mengembalikan perawah ke posisi tegak dalam waktu 10 detik jika terbalik. MLB dilengkapi dengan sistem navigasi dan komunikasi canggih, termasuk radar, GPS, dan radio VHF. Memastikan kru dapat mempertahankan pemahaman situasional dan berkoordinasi secara efektif dengan penyelamat lainnya. Kompartemen survivor yang luas dari lifeboat ini dapat menambung hingga 30 orang. Kecepatannya mencapai hingga 25 knot, memungkinkannya untuk merespon cepat dalam keadaan darurat. Mesin kinerja tinggi dan jangkauan 321 km menjadikannya aset yang tangguh dalam operasi pencarian dan penyelamatan. RNLI Lifeboat Hovercraft H-003 adalah salah satu dari tujuh hovercraft yang dimiliki oleh Real National Lifeboat Institution. Organisasi Penyelamatan Maritim Terbesar di Inggris Operasi di stasiun Hans Stanton di Norfolk Hovercraft ini dapat mencapai tempat-tempat yang tidak dapat dijangkau oleh lifeboat reguler, seperti pasang lumpur atau pasir luna yang terlalu dangkal untuk kapal tetapi terlalu dalam untuk kendaraan darat. Sangat berguna untuk menyelamatkan orang yang terjebak oleh pasang air tinggi atau lumpur dengan cepat. H-003 yang diberi nama Hans Stanton Flyer adalah hovercraft ketiga yang dibuat oleh RNLI pada tahun 2003. Dirancang oleh Graven Hoverwall, perusahaan hovercraft terkemuka di dunia. Ini adalah modifikasi dari tipe 470TD dengan panjang 6,88 meter, lebar 3,36 meter, dan berat 3,86 ton. Ia ditenagai oleh dua mesin diesel turbo VW 1.9 yang dapat mencapai kecepatan maksimal 30 knot. Beroperasi selama 3 jam dan membawa hingga 10 orang, termasuk 2 hingga 4 awam. Lifeboat ini juga dilengkapi dengan fitur-fitur canggih seperti sistem navigasi GPS, radar, radio VHF, lampu sorot, sirine, dan perangkat pelampung. Lifeboat juga dilengkapi dengan kamera inframerah untuk mendeteksi panas tubuh di air atau lumpur. Selain itu, ia memiliki sistem kontrol udara untuk menyesuaikan ketinggian di atas tanah atau air, menghindari rintangan atau bahaya. H-003 telah memainkan peran besar dalam menyelamatkan nyawa manusia dan hewan di sekitar pantehan Stanton. Viking Lifecraft 360 menggabungkan versi terbaik dari skoci dan rakit penyelamatan ke dalam satu alat penyelamat revolusioner. Sistem Viking Lifecraft merupakan solusi evakuasi berkapasitas tinggi yang mencakup perau karet bergerak sendiri yang didukung oleh 4 mesin listrik independen, unit penyimpanan, dan peluncuran yang terpasang di dek atau terintegrasi, dan sistem jalur evakuasi inovatif yang secara aman mengangkut orang yang dievakuasi dari dek ke perahu. Lifeboat ini dilengkapi dengan 4 mesin pada keempat sudutnya yang memiliki manuver luar biasa, memungkinkannya melakukan putaran cepat 360 derajat di tempat. Agilitas yang tak tertandingi ini melebihi perahu penyelamatan berpropeller motor tradisional. Sangat penting untuk memastikan evakuasi aman penumpang dan kru saat perahu dengan cepat menjauh dari sisi kapal selama keadaan darurat. Sistem Lifecraft disimpan atau terintegrasi ke sisi kapal sebagai satu unit kompak, hanya membutuhkan 25% dari ruang yang diperlukan untuk kapasitas penyelamatan yang sebanding. Selain itu, Lifeboat ini lebih ringan dibandingkan skoci penyelamatan kaku atau perahu tender tradisional. Mengurangi tekanan pada deck dan menghilangkan kebutuhan untuk overhang yang dapat menjadi masalah bagi kapal yang melewati kanal Panama. Selain itu, sistem ini memiliki kapasitas hingga 203 orang, jauh lebih banyak daripada skoci penyelamatan tradisional. Selanjutnya, ada RNLE Tamar Class Lifeboat. Adalah salah satu armada yang dioperasikan oleh RNLE di sepanjang pantai Inggris dan Irlandia. Diberkenalkan pada tahun 2005, Lifeboat ini dirancang untuk meluncur dari sleepway atau bersandar di perairan dangkal. Salah satu fitur menonjol dari Tamar Class Lifeboat adalah Information Management System dan Integrated Electronic System atau SIMS. Ini memungkinkan kru untuk mengoperasikan Lifeboat dari kursi yang menyerap kejutan. Kursi ini dirancang untuk menyerap sebagian besar energi selama dampak untuk mengurangi beban pada punggung kru. SIMS juga memungkinkan anggota kru mengontrol navigasi, komunikasi, dan sistem pencarian dari satu layar sentuh. Tamar Class memiliki teknologi anti-tenggelam yang meliputi kemampuan untuk membalikkan dari posisi terbalik dengan hingga 44 orang di dalamnya. Kemudian ada sistem pemadam api otomatis di ruang mesin, sistem builds otomatis yang dapat mengeluarkan air dari lambung kapal, sistem stabilisasi yang dapat menggunai pergerakan kapal saat berlayar atau diam, dan sistem pemantuan jarak jauh yang dapat memeriksa kondisi kapal dan mengirimkan data ke pusat kontrol. Tamar Class Lifeboat memiliki panjang 16,3 meter, lebar 5,3 meter, dan berat 31,5 ton. Ia ditenagai oleh dua mesin diesel cutter pilar C-18, mampu mencapai kecepatan maksimal 25 knot dengan jangkuan 402 kilometer dan dapat membawa hingga 118 orang. Lifeboat Vanguard dapat menampung hingga 24 penyelam bersama dengan 4 anggota kru. Ia dilengkapi dengan mesin diesel, generator, fasilitas kru, dan sistem pendukung kehidupan memberikan kemampuan bertahan mandiri selama 72 jam. Vanguard SPHL Lifeboat dapat diluncurkan menggunakan sistem David Gravitasi, dilengkapi dengan sistem pelepasan dan pengambilan Lifeboat C-Safe Hope yang mendukung semua fungsi peluncuran dan pemulihan sesuai standar IMO atau SOLAS atau ABS. Shannon Class Lifeboat adalah salah satu kelas terbaru dari kapal penyelamatan yang dikerahkan oleh RNLE. Ini juga merupakan kapal penyelamatan modern pertama yang menggunakan jet air untuk propulsi daripada baling-baling tradisional. Menjadikannya lebih lincah dan lebih mudah manuver daripada kapal penyelamatan lainnya. Lifeboat ini seluruhnya dirancang oleh tim Rekasa RNLE. Class Shannon menggunakan teknologi mutakir untuk memenuhi tuntutan layanan penyelamatan abad ke-21 membangun sistem yang lebih lanjut yang dikembangkan untuk kelas sebelumnya tamar kelas Lifeboat. Lifeboat ini dirancang untuk sistem peluncuran dan pemulihan pantai yang lebih cepat dan aman tetapi juga dapat diluncurkan dari slipway atau tambatan. Class Shannon secara bertahap menggantikan kapal penyelamatan kelas Merchie dan Thin yang mendekati akhir masa operasional mereka. Class Shannon dinamai sesuai sungai Shannon. sungai terpanjang di Irlandia dengan panjang 386 km. Lifeboat ini memiliki panjang 13 meter dan berat 18 ton dan dapat melaju hingga 25 knot. Ia diharapkan dapat memberikan cakupat penyelamatan di sekitar pantai Inggris dan Irlandia untuk masa mendatang. Kapal ini dapat membahas hingga 6 anggota kru dengan kapasitas bertahan hidup 23 orang jika terbalik atau 79 jika tidak terbalik. Ditenagi oleh dua mesin diesel Scania DI-13M masing-masing dengan daya 650 HP menggerakkan dua jet air Hamilton HJ-364. Kecapatan maksimalnya hampir sama dengan yang lainnya 25 knot dengan jangkauan 460 km. Fitur lainnya termasuk sistem navigasi dan komunikasi canggih radar, GPS, radio VHF, sistem identifikasi otomatis dan SIMS, sistem manajemen informasi dan komando yang memungkinkan kru mengoperasikan sistem utama kapal dari dalam roda kemudi atau dari posisi eksternal. Hingga saat ini, terdapat 29 kapal penyelamatan kelas Shannon aktif dalam armada RNLI baik di stasiun maupun sebagai bagian dari armada bantuan. Interceptor 48 adalah model populer dari Safe Haven Marine dirancang khusus untuk menghadapi laut yang sangat kasar dan menjaga keselamatan pilot. Kapal ini juga dapat membalikkan diri jika terguling oleh gelombang besar. Salah satu kelebihan Interceptor 48 adalah kabin depan yang besar dan nyaman. Kabin ini dilengkapi dengan tempat tidur rancang tingkat, kursi berbantalan udara, pendingin udara, dan sistem navigasi elektronik canggih. Kapal dapat menampung tujuh pilot atau hingga 12 penumpang jika diperlukan. Jendela kabin tebal dan condong ke belakang untuk mengurangi tekanan dari air laut yang menghantam bagian depan. Interceptor 48 ditenagi oleh dua mesin full 4D 13 500 HP yang memungkinkan mencapai kecepatan 25.0 Kapal ini memiliki panjang 15 meter, lebar 4,4 meter, dan berat 17,2 ton. Ia juga dapat dilengkapi dengan tangga naik pilot untuk membuat naik turun lebih aman. Interceptor 48 telah digunakan oleh banyak pelabuhan internasional sebagai kapal pilot ia dapat diandalkan cepat dan aman. Lifeboat Palmarine MPC-49 dan CT-57 dirancang untuk memberikan keamanan dan efisensi maksimum selama evakuasi maritim. Lifeboat ini dibuat untuk menahan kondisi paling ekstrim dengan fokus pada integritas struktural dan stabilitas. Lifeboat ringan Palvinger MPC-49 menampilkan desain yang ramping. Situasi kritis memerlukan waktu penguatannya cepat dan kemampuan untuk memuat sebanyak mungkin penumpang dengan aman. Lifeboat ini memegang rekor dunia untuk memuat 440 penumpang ke dalam lifeboat dalam waktu hanya 5 menit 21 detik. Di sisi lain, CT-57 dari Palvinger yang dirancang oleh Mark Lombard menawarkan peluncuran lifeboat yang lebih kubuai dengan fitur kenyamanan tambahan seperti kursi empuk dan penyujuk udara. Lifeboat serba guna ini dapat menabung 132 orang sebagai tender dan 223 orang saat berfungsi sebagai lifeboat. CT-57 pada intinya adalah lifeboat mewah dan saat ini merupakan salah satu tender terbesar di pasaran. Lifeboat Freefall Viking Norse Aegis adalah solusi penyelamatan hidup yang sangat canggih dirancang untuk kondisi paling menuntut. Lifeboat ini memegang rekor untuk pelepasan freefall tertinggi sebesar 40 meter dengan kru terbanyak. Viking Norse Aegis ditenagih secara listrik dengan mesin style 286 M40 yang memberikan daya sebesar 205 kW dan tidak menghasilkan emisi menjadikannya salah satu lifeboat yang pertama kali menggunakan tenaga listrik. Fitur utama meliputi sistem pelucuran skit kemampuan safe writing dalam kondisi penuh dan daya apung yang mencukupi untuk mengapung dengan aman bahkan jika terjadi kerusakan di bawah garis air. Dengan kursi berbentuk anatomi yang menghadap ke belakang dan sebuah pengaman 4 titik rumpang menikmati keamanan dan kenyamanan optimal selama peluncuran freefall. Lifeboat ringan ini juga dirancang untuk perawatan yang lebih minimal dengan perkiraan penurunan 95% dalam kegagalan mekanikal menjadikannya lifeboat paling handal dalam daftar ini. Tentu saja untuk bertahan di laut terbuka lifeboat saja tidak cukup diperlukan perlengkapan pendukung untuk memastikan kelangsungan hidup para penyintas di dalamnya dan ini menjadi sangat krusial untuk setiap lifeboat perlengkapan dalam setiap rescue boat dan aksesorisnya mungkin bervariasi namun ada beberapa alat dan peralatan wajib yang seharusnya ada beberapa di antaranya termasuk set pedal apung dengan dua cadangan pedal kemudi dan lima set tali tambat beserta rantainya selain itu lifeboat seharusnya juga dilengkapi dengan boat hook dua propeller untuk setiap lubang bersama dengan rantainya untuk perawi yang dilengkapi dengan stacker otomatis stacker biasa tidak diperlukan meskipun jenis lifeboat dapat berbeda di setiap kapal yang paling penting adalah memastikan bahwa lifeboat dapat dilepaskan dengan cepat dan efisien untuk memberikan bantuan kepada mereka yang dalam kesulitan secepat mungkin oleh karena itu terdapat tiga jenis mekanisme pelepasan lifeboat pertama mekanisme on load mekanisme ini fokus pada pelepasan lifeboat dari sling atau kawat tali baja kawat tali baja ketika orang masih berada di dalam perahu operasional ketika perahu akan menyentuh air memastikan pendaratan yang lancar tanpa merusak perahu atau membahayakan penumpangnya kedua adalah mekanisme offload jenis ini melepaskan perahu setelah sepenuhnya berada di laut melibatkan unit piston hidrostatik di bagian bawah yang terhubung ke tuas pengoperasian setelah berada di air tekanan air menggerakkan tuas ke atas melepaskan lifeboat dari sling rope-nya dan ketiga adalah mekanisme pelepasan freefall freefall lifeboat memiliki mekanisme pelepasan dimana perahu diluncurkan dari posisi penyimpanan dengan mengoperasikan tuas di dalam perahu hal ini menyebabkan perahu meluncur turun menuruni bidang miring dan jatuh ke permukaan air inilah akhirnya episode kali ini bagaimana menurutmu tulis mendapatmu di kolom komentar dan nantikan episode selanjutnya hanya di next on sub indo by broth3rmax